Jadi kesimpulannya, jika kita ingin menyelamatkan generasi masa depan kita dari kelahiran dengan dampak buruk radiasi yang disebabkan oleh perang nuklir, dan ingin menyelamatkan mereka dari kekurangan dan keputusasaan, serta jika kita ingin menyelamatkan diri kita dari kutukan dan ratapan mereka, maka kita harus bertindak dengan urgensi dan kebijaksanaan. Para pemimpin politik dan mereka yang memiliki akses sebagai pembuat kebijakan harus mempunyai pandangan jangka panjang mengenai apa yang terbaik bagi umat manusia, dan bukannya dibutakan oleh keinginan egois dirinya demi menyatakan superioritas mereka atas orang lain. Kita semua harus bersatu, mengesampingkan kepentingan nasional, politik, dan kepentingan demi kebaikan umat manusia, dan harus memastikan bahwa kita mewariskan dunia yang sejahtera untuk generasi mendatang. Sudah menjadi kebutuhan saat ini bahwa kita harus memfokuskan seluruh energi dan upaya kita untuk membangun perdamaian sejati, sehingga kita dapat hidup di dunia yang penuh harapan dan sejahtera, bukan di dunia yang dipenuhi kesenjangan, kebencian, dan pertumpahan darah. Dengan kata-kata ini, saya dengan tulus berterima kasih kepada semua tamu kami yang telah bergabung dengan kami malam ini dan telah menyimak apa yang saya sampaikan, saya memohon maaf karena telah berbicara panjang lebar, namun saya merasa perlu untuk melakukannya, mengingat keadaan dunia yang tengah genting.